Intro Mungkin saya pertama kali menonton Liga Indonesia Saya umur 12 tahun, 13 tahun Waktu itu saya ikut kompetisi timnas Yamaha U13 Itu turnamen domestik di Bali dan di Jakarta juga Dan banyak teman-teman rekomendasi nonton Liga Indonesia Jadi akhirnya saya nonton Liga Indonesia Saya sudah tahu ada Greg Mokolo waktu itu Sama pemain-pemain lainnya seperti Leo Tugumahu dan Christian Gonzalez Dan waktu itu juga waktu saya kecil Saya juga lebih sering nonton Liga Eropa dibanding Liga Indonesia Waktu itu karena idola saya David Beckham Jadi sering nonton Liga Inggris Jadi saya bangun pagi-pagi jam 2, jam 3 Kadang-kadang nonton Champions League sama teman-teman jam 5 pagi Ya khususnya untuk nonton Liga Eropa Ya walaupun saya daerah Amerika Saya tetap lahir dan tumbuh besar di Bali Jadi sepak bola itu lebih beredar di Bali Khusus waktu itu teman-teman semua bermain bola Di sekolah, di SD, TK dan juga SSB di Bali Kebanyakan sepak bola dibanding basket Di SMA saya sempat main basket juga Ikut DBL, dapat MVP juga Tetapi sepak bola menjadi olahraga nomor satu untuk saya Ya waktu saya di SMA Saya punya impian main di MLS juga Pokoknya saya waktu itu targetnya main di Eropa Atau beasiswa di Amerika untuk bermain di MLS Akhirnya saya main pilih untuk balik ke Indonesia Tahun kemarin juga ada tawaran dari beberapa klub di MLS Untuk trial dan sebagainya itu Tetapi kan kalau di dalam kontrak harus sebagai profesional Tidak hanya bisa trial-trial saja Harus kalau free agent baru minta bisa trial di MLS Bapak saya dari Amerika dan ibu saya dari Indonesia Tentunya saya bisa belajar banyak dari orang tua saya Khususnya di rumah Saya dari kecil berbahasa Inggris Dan berbagi bahasa juga berbahasa Indonesia juga dengan ibu saya Dan mungkin dalam kultur saya selalu makan malam Makan siang bareng dengan orang tua itu harus diwajibkan di dalam keluarga kita Dan ada peraturan-peraturan di rumah yang diterapkan Dan saya belajar banyak sekali dari itu Ibu saya juga orangnya disiplin Jadi belajar banyak dari itu Dan saya sangat bersyukur bisa dapat kultur yang berbeda-beda Dan di sekolah saya juga kultur dari mana-mana Dari Eropa, dari Jepang, dari mana-mana di Asia Jadi lebih banyak perbedaan Menurut saya bisa belajar lebih banyak Jadi tidak hanya satu kultur saja yang dipelajari Tetapi kalau ada beberapa kultur Kita menjadi seseorang yang lebih komplit dan lebih berdewasa Ya mungkin netizen atau masyarakat Semua Tidak semua setuju dengan pemain naturistasi Dan banyak juga yang tidak tahu Saya bukan pemain yang naturistasi Tapi lahir tumbuh besar di Bali Dan ibu saya juga Indonesia Saya hanya darah Amerika Dan mungkin banyak orang tidak tahu itu Dan mereka bingung bahwa saya adalah pemain naturistasi Jadi saya sering baca juga komen Atau di internet bahwa saya pemain naturistasi Tapi itu salah sebenarnya Dan ya saya lahir tumbuh besar di Bali Jadi ya saya sebenarnya emang asli Indonesia Untuk pemain naturistasi Kalau menurut saya itu wajar Karena itu di setiap negara juga pasti ada pemain naturistasi Dan kalau pemain itu berdarah Indonesia Dan pemain itu punya skill dan bisa membantu negara Kenapa tidak? Kenapa tidak bisa untuk bergabung untuk timnas Indonesia Dan bisa memperkuat timnas Indonesia Itu bisa memakin maik Dan kompetisi Kompetitif antar pemain juga makin bagus Makin levelnya makin tinggi Dan akhirnya kualitas juga bisa terjaga Jadi menurut saya positif semua Untuk pemain naturistasi Yaitu asli Indonesia juga Jadi yang penting Kompetitif semua memberi yang terbaik Dan untuk memperkuat timnas Indonesia Dan jika diturunkan untuk memperkuat timnas Indonesia Harus memberi maksimal